Jadi cawapres Prabowo, begini jawaban Gibran Raka Buming saat didesak mundur dari PD Perjuangan. Desakan agar wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka mundur dari PD Perjuangan terus mengemuka. Gibran didesak mundur lantaran dirinya Maju sebagai bakal calon wakil presiden bersama Koalisi Indonesia Maju, Kim, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Gibran menjawab santai saat ditanya soal desakan mundur dari partai. Gibran mengaku, hingga saat ini dirinya masih mengantongi kartu tanda anggota, KTA, PD Perjuangan, PDIP. Seperti diketahui, status Gibran di partai yang menaunginya itu saat ini masih simpang siur. Gibran yang memilih untuk menyeberang ke partai lain di Pilpres 2024 juga disebut-sebut belum mengajukan pengunduran diri sebagai anggota PDIP. Lo kan udah jelas. Iya, KTA masih di tangan saya, jelas Gibran, di Solo, Jawa Tengah, Jumat 27 Oktober 2023, dikutip tribunsolo.com. Gibran sebelumnya diminta mundur dari PDIP oleh Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudy karena diusung menjadi cawapres Prabowo. Akan hal tersebut, putra sulung Presiden Jokowi itu mengatakan, bakal menemui FX Rudy. Iya, nanti saya temui Pak Rudy, ya, ungkap Gibran. Meski demikian, Gibran tak merinci kapan waktu pertemuan keduanya. Gibran hanya memastikan dirinya bakal segera menghubungi FX Rudy. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudy, berharap Gibran segera mengundurkan diri sebagai kader PDIP setelah menjadi cawapres Prabowo. FX Rudy juga berharap putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, itu menyerahkan KTA PDIP. Menurut saya, Mas Gibran datang kelihatan mukanya di DPC meninggalkan DPC dengan mengundurkan dirinya kelihatan punggungnya. Itulah pesan dan harapan saya, ujar FX Rudy, terabu, dilansir tribun solo.com. Mantan wali kota Solo itu mengaku tak ingin Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dianggap bermain dua kaki dengan membiarkan Gibran berstatus sebagai kader PDIP. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.